selamat menikmati yang keempat untuk anak-anak kita semua dengarkan ya sayang yuk sama-sama yuk selamat menikmati rabbi ghafir li wali walidayya walil mu'minin amin bismillahirrahmanirrahim ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah arti sahadat saya bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya nabi muhammad itu adalah utusan Allah nah anak-anak kita sambung lagi dengan rukunya islam ya sudah diakalkan di rumah nah yuk sama-sama bukuru yuk rukunya islam ada lima nomor satu membaca dua sahadat nomor dua sholat nomor tiga puasa bulan ramadhan nomor empat zakat nomor lima pergi haji ke bayi tuwah nah nanti kalau anak sudah pintar dari fatihah sahadat rukun islam sama bungus akan ditambah lagi doa-doa yang baru ya sayang ya sampai jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya anak-anak hari ini alhamdulillah pasti semuanya dalam keadaan sehat walafian nah hari ini bu robik mau menerangkan tentang keluarga apa sih keluarga itu bu? siapa saja keluarga itu? keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, kakak, adik terus siapa lagi? yang ada di rumah akamu ada nenek juga, ada kakek, itu juga namanya keluarga nah hari ini sama bu guru kita bicara tentang keluarga ada biasanya di rumah ada ayah, ayah tugasnya apa? ayah tugasnya mencari nafkah, buat siapa bu? buat keluarga nah ibu punya ibu kan di rumah nah di rumah ibu tugasnya apa sayang? ibu tugasnya merawat anak-anak terus apa lagi sayang? nah ada yang memasak mencuci pakaian itu adalah ibu ibu nah siapa yang punya kakak di rumah? ada kakak laki-laki kakak perempuan nah itu juga keluar keluarga juga satu lagi adik adik juga termasuk anggota keluarga nah sekarang sama bu guru mau diajak belajar membuat figurafo foto foto apa? di rumah pasti punya foto anggota keluarga nah sekarang siapa yang punya foto anggota keluarga sayang? nah kalau punya foto anggota keluarga ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik nah segera diambil sayang ya nah terus diapakan bu guru? nah sekarang kita belajar disini tapi jangan lupa sebelum kita mulai pelajaran kita baca doa dulu yuk sama-sama kita baca doa bismillahirrohmanirrohim amin nah sekarang kita mulai sayang ya sekarang disini bu guru punya gambar figura nah sekarang ambil foto keluarga yang kamu punya dimana ditempelnya bu? jangan lupa kita pakai lem kasih lemnya ya 1, 2, 3, 4, 5 kalau sudah tempel di tengah sayang sudah? nah sekarang biar pinggirnya ini pikirannya bagus sayang bu guru disini kita mau menghias dengan ini namanya apa ya? ini namanya batang kore api nah punya kan di rumah sekarang ambil batang kore api kita tempel disini biar figuranya tambah bagus tetap ambil lem kasih lem disini sayang boleh nanti dibuat macem-macem gak harus seperti sama kayak bu Robi ya tempel disini kasih lem dulu ambil satu-satu ambil satu-satu hiasnya sesuai kreasi kamu sayang ya bisa kan? pasti bisa ditempel yang semakin banyak tambah bagus nah sekarang kalau sudah selesai ya nanti sudah ditempel disini dihias figuranya yang bagus nah jangan lupa dikasih nama sayang ya namanya siapa nama kamu? ditulis namanya di atasnya bisa sayang? pasti bisa sudah sekarang selamat mengerjakan nah anak-anak untuk tugas yang kedua kita mau belajar menulis angka angka apa bu? nah disini bu guru bu guru nanti dikasih buku kotak-kotak nah kita sekarang belajar menulis angka satu dan angka dua nah sebelum kita menulis di buku kotak-kotak kita mau belajar angka satu gimana caranya membuat angka satu nah kita coba tangannya sama bu guru diajarin membuat angka satu dengan di tangan kita menulis di udara coba ya angka satu kita menulisnya sambil nyanyi bisa? bisa ya yang pasti yuk coba tangan kanannya ayo coba tangan kanannya menunjuk satu dua tiga satu tegak lurus dua lengkung tidur bisa? sekali lagi ya kita sambil nyanyi biar bisa menulisnya sekali lagi kita ulangi satu dua tiga satu tegak lurus dua lengkung tidur bisa anak-anak sekarang kita menulis di buku kotak-kotak nanti sama bu Robi dikasih buku kotak-kotak seperti ini ya sudah ditulis disini sayang angkanya bisa? sekarang kita mulai ya jangan lupa sebelum belajar baca bismillah dulu bismillahirrohmanirrohim sekarang nulisnya gimana bu? ambil pensil kamu sayang ya nulisnya pakai pensil jangan lupa disini sudah ada contohnya bu guru kamu tinggal melanjutkan nah di dalam kotak jangan lupa kalau menulis jangan sampai keluar dari kotak tulis disini satu tegak lurus setelah angka satu kamu menulis terus garis tidur garis tidur itu lurus sayang dari samping ke kiri ke samping kanan lanjutkan sampai nanti pinggir selesai satu garis tidur angka satu lagi garis tidur angka satu garis tidur sudah selesai bu guru lanjutkan yang di bawahnya sayang sama satu garis tidur satu garis tidur satu tegak lurus garis tidur angka satu lagi garis tidur sudah selesai angka satunya dikerjakan semua ya lalu bawahnya ada angka apa ini angka dua dua lengkung tidur setelah angka dua garis tidur lagi angka dua sekali lagi garis tidur lengkung tidur garis tidur sampai selesai pinggirnya lanjutkan yang sebelah sini ya angka dua garis tidur angka dua lagi garis tidur lagi dua garis tidur angka dua garis tidur jangan lupa kalau tidak ada contoh dari bu guru tidak boleh ditulis jadi menulisnya di loncati satu baris biar rapi bisa anak-anak kerjakan semuanya ya pasti bisa nah sekarang setelah belajar jangan lupa membaca doa Alhamdulillah Hirobil Alamin selamat pengerjakan nah anak-anak yang manis anak-anak sudah diajari sama bu guru sudah belajar di rumah sama mama ya nah sekarang anak-anak mau diajari bumus lagi yaitu doa selesai belajar ya sudah bisa ma belum sayang ya kalau belum bisa yuk sama-sama bu guru yuk a'udhu billahi minas shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim wal'asri innal insana lafi khusrin illa illa alladzina amanu wa'amilu sholihati wa'amilu sholihati wa'atawasawu bilhaqi wa'atawasawu bilhaqi wa'atawasawu bilhaqi bismillahirrahmanirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim artinya dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya dan tiada daya upaya Melainkan dengan Pertolongan Allah Amin Anakmu yang manis Selesai sudah doanya Bukuru dihafalkan sama mama Nanti kalau sudah selesai Belajar dikirim ke link Penilaian Sampai jumpa anak-anak Selamat belajar Semangat sayang